Hari Raya Pasca yang merupakan hari peringatan besar umat Kristen Protestan dan Katolik dalam memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam rangka menyambut Pasca di masa pandemi COVID-19, maka ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada 23 Maret 2021 lalu, salah satunya yakni penyerahan bantuan. Dan yang menjadi keistimewan dari rangkaian acara peribadatan ini adalah mendapat dukungan dari berbagai gereja, tetapi juga dari berbagai agama di kota Jayapura yakni Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Julius selaku Ketua Pulkus Penregional Papua, Nicholas Kondomo selaku Ketua Panitia Penyelenggara, dan Victor Abraham Abeyedata selaku Sekretaris Kegiatan Bantuan Sosial tersebut. Dalam bantuan itu ada beras 10 kg, ada minyak goreng, ada gula, ada opi, ada susu, teh. Sempatu konflik kita berikan kepada bawah saudara kita. Penyelenggaraan sempatunya ini hanya untuk umat Kristus saja atau? Bagaimana? Sempatu ini hanya diberikan untuk umat Kristus saja atau ada umat-umat yang lain? Ada umat-umat yang lain, ada umat Islam, ada umat Hindu, ada umat Buddha. Kita berikan kepada mereka karena Yesus datang untuk semuanya, bukan untuk satu bulan. Disitulah harus pandangan orang Kristen, orang Kristen punya pandangan sama dengan pandangan Kristus. Saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati. Tujuan dari pemberian sembako tersebut juga sebagai rasa sukacita bersama menyambut hari kebangkitan Yesus Kristus yang tidak hanya untuk umat Kristen, namun juga bagi seluruh umat beragama dan berbagai lapisan masyarakat di Papua sehingga dapat tercapai kerukunan umat beragama di Papua. Beliau juga berterima kasih atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepadanya dan juga kepada warga kampung Sabang Maroke 25 atas dan beliau berharap agar kegiatan pemberian sembako tersebut dapat terus dijalankan secara rutin setiap tahunnya. Dari Kota Jayapura, Papua, Armid Wali Jai TV mengabarkan.